Selamat pagi, bagaimana pendapatnya jika scalping di saham syariah boleh? Kenapa? Karena di saham syariah atau jual beli saham syariah itu yang terpenting sudah milik kita. Itu boleh dijual kapan saja meskipun cuma berapa menit kemudian. Kenapa? Landasannya apa? Landasannya fatwa nomor 80 tahun 2011. Di situ ada penjelasan saham yang sudah dibeli boleh dijual kembali di hari yang sama meskipun penyelesaian administrasi itu memakan waktu lebih dari satu hari. Karena secara kepemilikan itu sudah berpindah. Tapi secara administrasi memang diselesaikannya ada waktu. Tapi secara kepemilikannya itu sudah milik kita. Kenapa? Karena di situ ada nomor register atau nomor referensi atau nomor faktur ya. Nomor invoice yang unik gitu. Jadi yang kita beli itu tidak akan sama dengan yang dibeli orang lain. Maka itu sudah jadi hak kita. Gak bisa diambil dari orang lain karena sudah ada referensi, rev ID atau apa disebutnya nomor invoice yang unik dibanding dengan yang lain. Jadi kesimpulannya boleh ya, Mang? Boleh, boleh. Jadi ilustrasinya, kalau kita beli tomat jam 3 subuh, dijual tomat jam 3 seperempat boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau lebih siang kan layu. Sore nggak laku malah. Justru harus cepat dijualnya. Nah itu ilustrasinya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mang, dari IKL dari Lipatan. Mang, aku ini mau tanya, kalau kita beli emas itu kan harus cash. Biar nggak riba. Bagaimana kalau beli saham antam emas? Oke, ya bedakan ya. Kalau saham antam kan saham berarti yang diperjual belikannya. Kalau emas ya berarti barang emasnya. Ya itu beda cerita. Jadi kalau saham antam, kita kan jual belinya kepemilikan di perusahaan antam ya. Kita nggak jual beli emasnya. Yang kita perjual belikan objeknya adalah kepemilikan. Bukan emas batangan. Karena antam juga bukan ngurusin emas aja. Disebut aneka tambang ya berarti tambangnya beraneka ragam. Bahkan dulu antam itu lebih terkenalnya bukan emasnya. Tapi nikelnya gitu. Sama dengan INKO. Nikelnya, besinya gitu. Jadi ya kita boleh-boleh saja beli saham antam kapanpun dan dijualnya pun boleh kapanpun juga. Oke. Jadi selanjutnya nih Kang. Ada dari Semi Lutfiansah. Saya mau bertanya. Jika mau mulai bermain saham, tapi saya bingung mulai dari mana. Karena masih baru mau nyebur ke saham katanya Kang. Oke. Pertama, kalau bagi saya mengubah diksi dulu. Mengubah pilihan kata. Pertama, bermain. Jangan bermain. Berdaga. Yang kedua, jangan nyebur. Nanti benar-benar nyebur loh. Tapi belajar. Kalau saya mungkin banyak dikritik orang begitu mau amsi gitu aja dipermasalahkan. Bagi saya, bahasa itu doa. Kenapa misalnya saya menghindari kata bandar? Di syariah saham itu, ketanda kutip haram ngomongin orang, ngomongin kata-kata bandar gitu. Kenapa? Kalau kita udah ngomong bandar, berarti kita siap berjudi di pasar modal. Tapi kalau saya mengubahnya, ini dagang saham, ini ada pedagang pembeli. Pertama, ketika kita mengubah kata itu, menjadikan itu lebih ramah di telinga gitu. Yang kedua, juga menjadikan itu lebih syariah gitu kan. Karena kita bukan sedang gambling loh. Saya nggak pernah berjudi di saham gitu. Makanya ketika orang mengatakan bandar, taruhan begini, dimakan bandar, saya nggak pernah merasa digituin, biasa aja gitu. Itu kan hanya persepsi kita terhadap benda itu. Sama dengan ayam tadi gitu. Ayam itu bisa dimakan, bisa disabungkan. Ketika dimakan jadi sesuatu yang halal, ketika disabung menjadi sesuatu yang tidak boleh begitu kan. Nah, apakah ayam jalan tas menjadi haram? Kan tidak juga gitu. Jadi intinya bagi saya, kalau mulainya itu mulailah mengubah kata-kata. Apakah kalau istilahnya investasi atau berdagang. Investasi atau trading, itu yang pertama. Yang kedua, STMJ. Latihan STMJ dulu lah. Setor, dana, tarik, dana, membeli saham, jual saham. Jadi STMJ ya. Setor, tarik, membeli, jual gitu. Pastikan itu lancar gitu. Kenapa? Karena sampai saya pun, saya belum lama ya di pasar modal. Saya baru 15 tahun lah katakanlah di pasar modal. Kadang ada salah juga gitu. Ada keliru juga, maunya buy, malah sell. Mau sell, malah buy itu masih terjadi. Mau store, malah deposit. Mau deposit, malah narik. Nah, itu sering terjadi gitu. Makanya, STMJ ini harus dikuasai benar gitu. STMJ ini harus dikuasai benar sebagai teknik dasar. Habiskan uangmu yang 100 ribu, habiskan uang kita yang diawas sebagai deposit yang murah itu atau yang minimal itu untuk melatih STMJ tadi sampai lancar. Kemudian setelah STMJ, nanti belajar Fatama. Singkatan lagi. Karena saya kan amsi ya, ahli membuat singkatan Islam. Nah, Fatama itu fundamental analysis, technical analysis, money management. Jadi, fundamental analysis, FA. Technical analysis, TA. Money management, MMA. Fatama, dalam bahasa Arab, Fatama itu artinya complete, lengkap. Jadi, tidak bisa satu persen, Pak, tidak bisa. Kalau saya itu alirannya aliran kombinasi, aliran konsolidasi ya, bukan konfrontasi. Misalnya orang ada yang, yang penting FA. Jangan TA. Kalau saya digabungin dua-duanya, itu jadi lebih menarik dan lebih bagus. Jadi, kalau ada yang mengatakan, memang bisa trading pakai fundamental. Saya bisa buktikan. Trading pakai fundamental itu, caranya adalah menggunakan MA panjang gitu. Menggunakan moving average panjang. Misalnya MA 30, MA 50, MA 100. Kalau sudah tembus semua, itu stroke uptrend. Dan biasanya kita tidak akan keluar sampai kena stop loss gitu. Misalnya ya, di tahun ini yang masuk ke dalam kategori investing, tapi juga yang masuk lewat teknikal, misalnya SMDR, Samudera Indonesia. Atau hal lain, misalnya SAM-SAM Batubara Adaro, ITMG, PTBA, Harum. Itu bisa menggunakan tadi juga. Seperti itu. Tadi apa ya? Udah ya itu ya? Ya, benar. Sangat lengkap sekali ya, memang dari SMG. Betul. Apa tadi? Katama. Katama yang artinya tuh sempurna. Atau apa tadi saya agak? Komplet, lengkap gitu. Gitu. Mohon maaf saya. Biasa. Mungkin dari sesi Q&A-nya, kalau teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa untuk scrolling atau cek-cek intip-intip IG-nya syariah saham dan juga follow juga IG-nya mang.amsi di mang.amsi biar bisa ngobrol dan lebih tahu tentang apa sih saham syariah dan bagaimana mekanismenya seperti itu. Siap. Nah, mungkin sebelum closing statement, kita ada dokumentasi dulu ya, Kang. Tepahira. Saya screen. Satu. Satu. Dua. Tiga. Lagi. Dua kali, dua kali. Oh, salah kali. Siap. Satu. Dua. Tiga. Nah, oke. Baik, itu dia teman-teman semua. Penjelasan yang telah dipaparkan oleh Kang Amsi sebagai narasumber kita dari syariah saham pada kali ini. Mungkin intinya itu, kita sebagai muslim mungkin bisa memilih saham syariah ini agar nanti untungnya gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan atau untuk beramal gitu. Nah, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kang Haturnuhun. Sampai-sampai. Sudah bersemangat. Oke. Stating statement untuk yang terakhir tapi tidak terakhir. Siap. Pertama, terima kasih KSPM Unsil ya. Sudah berapa kali kita kolaborasi. Dan mungkin sudah berganti ke pengurusan, sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah saya sering sharing dan juga saya pernah ke Tasik Malaya ngisi acara di UPI. Tapi saya semalamnya singgah di dekat Unsil karena ada pertemuan dengan teman saya yang sudah jadi dokter dan pejabat di sana. Nah, apa namanya dari teman-teman semuanya investasi di pasar moda syariah ya spesifik atau khususnya di pasar moda syariah itu menjanjikan bukan hanya keuntungan tapi juga keberkahannya. Kenapa? Karena keuntungannya itu bisa kita salurkan menjadi amal yang sifatnya abadi. Kami di Cianjur sini sudah mencoba beberapa orang yang punya mindset yang sama itu mengumpulkan dana ya kemudian dananya itu kita investasikan di pasar modal baik dalam bentuk saham ataupun sukuk dan hasilnya itu sudah kita share kita bagikan untuk kemaslahatan lompat ibadah, sekolah, madrasah, beasiswa, dan yang lainnya dan itu dengan menggunakan fasilitas di instrumen saham syariah atau juga reksadana atau juga instrumen pasar moda syariah lainnya. Jadi, bagi saya pasar moda syariah itu bukan tujuan tapi hanya sebagai wasilah atau perantara kita berbuat lebih baik dan lebih banyak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Yang amsi ya teman-teman yang sangat luar biasa. Siap. Nah, terima kasih untuk kebersamaannya teman-teman yang telah menonton. Semoga apa yang dibawakan oleh Kang Amsi ini bisa tersampaikan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sampai di sini Kibir Investasi episode 12. Eh, 12 maksud saya. Terima kasih sudah setia menonton kami dan juga jangan lupa kalau teman-teman mau mendengarkan podcast kita di Spotify at KSPM Unsil. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. IG-nya dan juga syariah saham ya teman-teman. Tuhun. Selamat menonton Indonesia. Kayaknya pakai baju merah. Kayaknya pakai baju merah. Hayu. selamat menikmati